Intro Nama saya Arya Fitri Rahmawati Halo aku Andika Halo aku Abel Nama saya Katia Sudah 3 bulan bergabung dengan Taman Main Namanya Lakesha Atiyah Visendra Anakku dititipin disini namanya Deira Mikail Anakku disini namanya Raza Usianya 8 bulan Anak saya namanya Adit Saya titipkan di Taman Main Sekarang umurnya 20 bulan Sehari-hari kerja di Metro TV sih Pekerja saya sehari-hari sebagai dosen Kalau sehari-hari Bagai ya bisa dibilang wanita bekerja ya Saat ini saya masih cuti melahirkan ya Dari tahun 2011 dari aku belum nikah Sampai udah nikah sampai punya anak Kita masih di Metro TV Ustamanya sekarang sebagai penamping kelas Sebagai memberikan tutorial Ya pergi pagi jam 8 masuk kantor Itu nanti paling cepat jam 4 pulang kantor Tapi saya tetap memilih Lakesha ini ke sekolah Jadi memang sampai sekarang masih harus nitipin anak disini karena masih kerja Half day work terus half day as the wife and mother Saya memilih bekerja tapi dengan konsekuensi saya harus bisa membagi waktu Kalau sekarang ada pilihan day care yang memang bagus kayak gini aku pasti akan tetap lebih memilih untuk bekerja Pulang bekerja saya kan bekerja selalu online ya Disitulah saya nikmati quality time bersama anak Karena kalau suami bekerja aku bekerja juga untuk finansial ke depannya untuk anak juga juga akan lebih siap kan Saya tetap menjadankan tugas sebagai ibu rumah tangga Sebelum berangkat itu saya pasti masak untuk suami dan anak Membereskan segala sesuatu hal untuk anak di sekolah Tentunya jadi sambil bekerja saya juga sambil mengurus keluarga Alhamdulillah saya punya suami yang begitu pengertian ya Dia tidak terlalu memberatkan kepada saya apakah saya harus bekerja atau sebagai ibu rumah tangga Pilihan itu ada di saya semua selama saya masih bisa membagi waktu Dari keluarga, mertua dan inner circle aku tuh gak ada yang menghalangi juga Mereka juga ngerti banget Orang tua saya itu adalah tipikal orang tua yang sangat mendukung anak-anaknya untuk bekerja masuk dalam artian Justru mereka itu mungkin akan keberatan kalau misalnya saya itu tidak bekerja menurut saya Saya selalu memberikan pengertian kepada anak Karena dia harus mengerti ya bahwa yang namanya sekolah itu lebih enak dibanding di rumah Karena passion aku dari waktu aku kuliah sampai aku kerja nemuin tempat yang udah menurut aku comfortable banget disini Dan juga mereka tahu alasan aku bekerja Karena aku pengen memberikan kehidupan yang layak untuk anak aku dan educational yang oke buat deira ke depannya Selama menurut saya yang saya perlu di pengertian adalah justru dari sisi suami saya Karena menurut saya pribadi pun sebenarnya pekerjaan yang paling baik untuk wanita itu adalah ibu rumah tangga Yang kedua juga saya disini tidak punya keluarga yang bisa mengawasi ketika dia nanti di rumah sama yang ada yang ngejagain Walaupun saya pasang CCTV itu tetap tidak nyaman buat saya Jadi selama menurut saya sih dari suami selama saya masih bisa menjaga hubungan dengan anak maka dan itu tidak mengganggu insya Allah dia masih mendukung Memang pada 5 tahun pertama anak itu butuh perhatian Tapi bukan berarti perhatian itu tidak bisa saya berikan walaupun saya bekerja Aku memilih daycare ini karena ini bener-bener jaraknya deket banget kan dari rumahku Aku tahu mau nggak mau suka nggak suka selama aku kerja dia pasti bisa di bilang lah dia nggak ada kasih sayang aku selama 8 jam sampai 10 jam itu kan gitu Secara guest speaker sih alhamdulillah nggak ya kebayang ya maksudnya si anak juga kan tiba-tiba aja harus di tipe di daycare itu kan Ya gimana pun juga kita pasti ada khawatir tapi ya kita insya Allah percaya itu sih Pasti waktu untuk seharian itu tersita untuk ke kantor kan Nah di sehat-satinya dengan quality time kalau kita lagi pagi perjalanan ke daycare sama perjalanan pulang ke rumah itu main sama anak Terus kalau weekend juga dimanfaatkan Memang bagusnya sih konsekuensinya sebagai wanita saya menemani dia di rumah Tapi apabila di rumah konsekuensinya itu tadi Anak menjadi lebih maja, tidak mandiri Tapi selama ini sih nggak ada kekendalaan, nggak ada sih Selama yang menurut saya yang di titipi itu bisa dipercaya Ya udah kita saling percaya aja harusnya nggak apa-apa Jangan sampai kita pulang kerja cuma dapat energi capeknya aja Ya nggak sama anak males-malesan itu jangan sampai Salah satunya aku milih daycare yang dapat dengan rumah Stimulusnya mungkin berbeda dengan ada stimulus yang ada di daycare seperti itu Jadi secapek apapun di kantor ketemu anak harus kayak udah full charge gitu harus happy lagi gitu Kita kerja kita ninggalin dia bukan karena kita nggak sayang sama dia gitu kan Dan quality time itu perlu banget Yang paling pertama adalah memberikan edukasi Baik kepada anak maupun suami ya Bahwa walaupun saya bekerja Bukan berarti perhatian tidak bisa saya berikan secara penuh dibanding dengan ibu rumah tangga pada umumnya Kita harus banyak-banyak sabar karena apapun yang dia minta Karena dia emang sebenernya butuh Dia emang mau mengkompetit waktu yang kita sempet nggak ada untuk dijaga gitu Menjaga baik-baik emosinya ya Karena bagaimana cara kita memperlakukan anak itu kan akan terpatri sama si anak Sadar nggak sadar gitu Mungkin dia nggak menunjukkan langsung tapi siapa tahu itu akan terletak di memorinya dia Jadi yang paling penting menurut saya adalah untuk menjaga emosinya Untuk nggak marah, untuk nggak teriak Yang kedua quality time Intinya sih walaupun kita berkarir tetap ya kita sebagai istri Konrad yang sebagai wanita itu tetap menjalankan kewajibannya mengurus anak dan suami Ketika dia lagi marah nilai sesuatu itu kita juga jangan bales marah gitu Kadang yaudah kita diam aja Misalnya ketika dia rewel yang nangis Terus yaudah kita kita tenang aja gitu kita nemeni dia Sampai nanti dia tenang sendiri nanti dia akan mau mengikuti Kita jangan yang kayak terlalu mendiktir, terlalu memarahi, jangan terlalu menjaga emos Walaupun konsekuensinya anak kehilangan kasih sayang Tapi bukan berarti dengan berkarir lalu keluarga ditinggalkan Itu salah, salah sama sekali seperti itu Terima kasih